A B C 1 2 3 A simple as your A B C 1 2 3 A B C A B C 1 2 3 Sing a simple melody That's how easy love can be Sing a simple melody 1 2 3 You and me Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak kelas 4 semuanya yang soli-soliha Ustada afti doakan Semoga semuanya dalam lindungan Allah Dan diberi kesehatan Selalu diberi keselamatan Selalu amin Jadi anak-anak kelas 4 Kali ini kita akan belajar Tentang penghematan Sumber energi Sebelumnya apakah kalian tahu Apakah energi itu Ya betul Energi adalah Sumber Tenaga Yang dibutuhkan Untuk melakukan suatu kegiatan Contohnya adalah makanan Makanan adalah sumber energi Yang dibutuhkan bagi tubuh Agar kita bisa melakukan gerakan Contohnya berjalan Berlari Duduk Dan lain sebagainya Nah kali ini Ustada membuat apa yang contohnya Ya betul Arlogi Arlogi ini Bisa bergerak Jarumnya bisa bergerak Karena di dalamnya Ada sumber energi Yaitu Baterai Nah Ustada kali ini juga bawa Sebuah Alat Nah ini adalah Handphone Atau konser Handphone ini bisa menyala Bisa kita gunakan Karena di dalamnya Ada sumber energi Berupa Baterai Bagus sekali Selain itu Ada alat yang lain Contohnya Lampu Lampu bisa menyala Karena kita Tanjakan colokannya itu Kedalam Stop kontak Yang dialiri oleh Listrik Nah Apalagi ya Kulkas Kulkas Atau lemari Pendingin Itu juga bisa menyala Karena dia Dialiri oleh Sebuah listrik Nah Aduh ini Kita akan belajar Bagaimana Cara Menghemat Energi Kita akan ikuti Sebuah Video Pembelajaran Yang akan Dideramakan Oleh Ustadz Koding Sebagai ayah Ustadz Anah Sebagai ibu Ustadz Sugeng Sebagai kakak Dan Ustadz Anur Sebagai adik Kalian siap Mengikutinya Good Oke Kita akan ikuti Video Pembelajaran Tentang Menghemat Energi Check it out Pembelajaran Ayo bangun Dek Sudah siang Ayo Ayo Lihat Mata aibnya Mampunya Belum dimatikan AC Belum dimatikan Coba dilihat Jam berapa Sekarang Ayo Ibu belum ke pasar Belum Nunggu kamu bangun Tak kira belum bangun Tadi Udah jam 10 Ya Ini Ibu mau ke pasar dulu Sama saya Jangan lupa Dimatikan semua Oke Oke Beres Beres Loh Katanya mau ke pasar Jadi apa Enggak ini ke pasar ini Jangan lupa Anaknya sudah Tak beritahu Untuk matikan semua Lampu-lampunya Ayo Ayo Kita ke pasar Assalamualaikum Waalaikumsalam Kak Mana Ibu Sudah pergi ke pasar Tadi barusan Kenapa Masya Allah Kak Ini gimana sih Lampunya masih Nyala AC-nya masih Nyala Ya iya iya Sudah Ya Allah Nanti-nanti saya matikan Sudah-sudah Adik kesana aja Pergi Beres 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 Ya Allah Kakak ini Mesti kebiasaannya Gak pernah dimatikan Kerahnya Tadi kerahnya kok Gak dimatikan Lampu Sudah Lampunya ini juga belum dimatikan Masihnya juga pemborosan itu namanya Kak Ya Ya Hela Enggak apa-apa Dek Ibu kan uangnya banyak Enggak apa-apa Enggak masalah Capek Dek Assalamualaikum Waalaikumsalam Oh Anak-anakku Ibu Ya Allah Kaka ini loh Naka Kenapa Naka Nak Nanya gak dimatikan AC nya gak dimatikan Kerahnya juga gak dimatikan Terus Kerahnya aku yang matikan Terus Pinter lah anak ibu Terus mau matikan Kak Lihat Adiknya sudah pinter Sudah tahu kewajibannya Jadi Kalau mau Kerahnya dinyalakan Ya harus tetap Mau mematikannya Tapi aku main game Tuh Laksanakan dulu kewajibannya Ya Baru kamu dapat hak Oh Begitu Ya Betul Apa Kewajiban itu apa Dilaksanakan dulu Apa yang Jadi Kewajibannya Baru nanti Kakak boleh Main HP lagi Kalau sudah Dilaksanakan Kewajibannya Keren tuh Kak Ya Ya Oke Oke Bu Apa sih hak dan kewajiban itu Oke Ibu mau jelaskan Ya Kalau kewajiban itu Sesuatu yang harus Kita laksanakan Sementara Kalau hak itu adalah Sesuatu yang Harus kita terima Nah Pak Pak Sini Pak Tolong Pak Nah Pak ini loh anakmu ini Tolong diberitahu Pak Pak Kasih contoh Apa sih haknya Sama kewajibannya Dalam menghemat energi Hak kita terhadap energi Adalah Satu Ya kita Berhak Mendapatkan air yang bersih Yang kedua Kita berhak Mendapatkan aliran air secara lansar Yang ketiga Kita berhak Memanfaatkan air Ya diantaranya Air kita gunakan Untuk minum Untuk mencuci Bahkan Air itu Kalau orang desa Berhak untuk Digunakan mengaliri Sawah kita Itulah hak-hak kita terhadap Energi kita Berarti ya Banyak ya hak yang kita peroleh Iya tentu saja Terus Kalau kewajiban kita apa Kewajiban kita Terhadap energi itu Adalah Kalau ada kran yang mengalir Seperti tadi itu Kewajiban kita adalah untuk Menutupnya Jangan sampai air itu Mengalir terus-menerus Itu kewajiban kita Disambing itu Kewajiban kita Harus menghemat Energi Termasuk menghemat Air ini Ya Banyak disana-sana Orang sedang Membutuhkan air Sementara kadang-kadang Kita ini Membiarkan air ini Ber Tidak ada kunyana Ya makanya Kita harus Berkewajiban Menghemat air ini Itu diantaranya Wajiban kita Untuk menghemat energi Oke ya Itu ayah tadi Sudah menjelaskan ke kalian Kewajiban dan hak kalian ya Ibu itu berharap Kalian sebagai generasi muda Terus Melaksanakan Wajiban Sehingga Ketersediaan Air Maupun sumber energi Yang ada di bumi ini Terus bisa Terlaksana Bisa disediakan Sampai nanti kamu sudah tua Sampai anak cucumu ada Gitu Siap 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 Anak ibu duit bapak Terima kasih